setelah di profing adonannya halus mengembang sempurna Hai semua jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin roti tawar dengan penambahan ubi jalar ungu ini dapat menambah nilai gizi dari roti tawar yang kita bikin hasil rotinya lembut empuk dan warnanya cakep banget yuk langsung aja pertama-tama kita rebus ubi jalar ungu yang sudah dikupas dan dicuci kemudian ini saya haluskan dengan menggunakan garpu aja ya sekarang kita buat adonan rotinya kita campur tepung terigu susu bubuk gula halus ya dan kita tambahkan satu butir telur teman-teman boleh tidak menggunakan telur ya tetapi harus diperhatikan susu cair atau cairannya harus ditambah kalau tidak menggunakan telur tambahkan ragi dan ubi jalar ungu yang sudah kita haluskan kemudian ini kita aduk-aduk sebentar sambil kita tambahkan susu cair ya atau bisa diganti dengan air matang biasa ya kita tambahkan secara perlahan-perlahan jadi karena ubi jalar ungunya sudah mengandung air juga jadi kita tidak perlu menambahkan cairan terlalu banyak ya agar adonannya tidak terlalu lunak ya Nah sekarang saya disini menggunakan mixer yang berbentuk spiral ya kalau teman-teman tidak punya mixer seperti ini boleh menggunakan tangan ya diaduk-aduk dengan tangan juga bisa kok ya Nah kemudian setelah lima menit saya tambahkan garam dan butter atau margarin juga boleh setelah 10 menit kita akan periksa apakah adonan ini sudah cukup elastis Nah ternyata masih kurang ya masih gampang sobek saya akan mixer lagi kira-kira lima menit lagi nah ini ternyata lebih dari 15 menit ya kira-kira hampir 20 menit ya Nah sudah cukup elastis ya seperti ini jadi setelah itu kita akan profing ya Hai setelah di profing adonannya halus mengembang sempurna kita kempeskan dan kita keluarkan anginnya ya Hai 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 nah kemudian loyang yang saya gunakan adalah ukuran 20 kali 10 kali 10 cm nah ini kita saya bentuk seperti roti tawar biasa aja ya Nah kalau teman-teman membuat dari adonan ini mau menjadi roti isi ini boleh banget ya tinggal diisi sesuai dengan selera masing-masing mungkin dengan coklat keju atau pisang atau yang lainnya ya tapi di sini saya tanpa isi jadi seperti roti tawar biasa aja ya sebelum dipanggang saya oles dulu permukaannya dengan SKM ya Nah kemudian saya panggang dengan suhu 190 derajat nah ini dia sudah matang jadi oven saya itu api atasnya terlalu dekat dengan permukaan roti sehingga permukaan rotinya jadi agak lebih gelap ya tapi enggak masalah ini saya langsung oles dengan mentega segera kita keluarkan dari loyang supaya uap airnya tidak membasahi dinding roti ya setelah dingin kemudian saya potong kita akan lihat teksturnya ya Wah motongnya enak banget halus lembut dan empuk ya teman-teman bisa melihat jadi ini bisa jadi alternatif diversifikasi pangan ya meningkatkan nilai gizi roti tawar yang kita bikin ya jadi teman-teman teman-teman bisa mencobanya dan hasilnya tidak mengecewakan ya halus lembut dan empuk juga warnanya cakep alami ya dari ubi jalar ungu terima kasih teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya bye hai 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 selamat menikmati